Artis Dewi Irawan menahan air mata saat menceritakan proses syuting film Merindu Cahaya The Amstel. Syuting Merindu Cahaya The Amstel yang dilakukan di Belanda sebelum masa pandemi COVID-19 ini dan Dewi Irawan menjalani syuting tersebut setelah ibu nanya artis Ade Irawan dan Ria Irawan adiknya meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan. Ternyata ia pun mendapatkan adegan dan perannya yang sangat berkesinambungan dengan kisahnya di kehidupan nyata karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya. Dewi Irawan mengakui selama ini dia juga berusaha menguatkan diri agar tidak berlarut atas kepergian ibu dan juga adiknya itu. Dalam adegan tersebut Dewi Irawan menggunakan kaos yang pernah dipakai oleh Ria Irawan. Dewi juga mengaku hampir tiap kali ia syuting pasti akan menggunakan baju atau kerudung milik mendiang ibu atau adiknya. Ini sebuah film buat saya penuh perjuangan. Karena waktu itu saya juga baru tinggal Ria sama ibu. Terus bagiku putih nawarin cuma satu hari syuting, mam. Oleh itu kasih ini bagian saya mana aja gitu. Itu saya lihat mengabarkan adik saya. Mau dia yang jadinya adik saya itu juga meninggal. Pas saya syuting saya sengaja pakai baju kaosnya Ria. Waktu adegan telepon itu, saya benar-benar selama ini saya menunda-nunda tangis. Jadi disitu sempat meledak. Kenapa lagi waktu ada tahlilan gitu, saya bilang sama tahlil. Sorry banget. Saya kebawa-bawa, saya bilang. Selamat menikmati. Selamat menikmati.